Selamat datang dalam ibadah Jumat Agung yang kehusus ini. Pakan Pasca adalah waktu yang signifikan dalam kalender Kristen. Hari ini, Jumat Agung, kita mengingat kematian Tuhan Yesus di atas salib. Di seluruh dunia, bangunan-bangunan gereja ditutup kerenah, adanya virus corona, tetapi kita adalah gereja dan terima kasih anda terlalu bergabang bersama kami dalam ibadah online ini. Tema kita adalah paku. Jika saudara memeliki beberapa paku di rumah, mungkin saudara ingin menggambilnya dan meletakannya dekat anda selama ibadah. Ketika kita merenungkan tentang salib, ada begitu banyak tokoh berbeda dalam kisah Jumat Agung. Masing-masing memainkan peran mereka dalam memaku Yesus ke salib itu. Selama satu jam berikutnya, saudara akan diperkenalkan dengan beberapa karakter ini. Kepala Pasukan Rumawi, Pontius Pilatus, Caiaphas, Imam Bazar, Judas, dan Maria Magdalena. Alkitab memberitahu kita sesuatu tentang mereka masing-masing. Namun, ada begitu banyak hal yang tidak tercatat, yang hanya dapat kita bayangkan. Hari ini, masing-masing akan memberitahu kisah mereka. Apakah makna punya liban bagi mereka? Di antara momen-momen refleksi ini, kami akan menyanyikan beberapa lagu pasca yang sudah dikenal. Kami harap Anda ikut berbagi bersama kami, di mana pun Anda berada. Doa kami adalah, agar Allah akan mendekat kepada Anda dalam momen-momen seperti ini, dan kisah Jumat Agung kiranya munyentuh hati Anda kembali. Kita mulai ibadah. Kita dengan lagu 407, Atas Bukit Yang Jauh. Atas Bukit Yang Jauh Ada salib bina Tandang darah dan sesara Yesus telah mati Untuk selamatkan Semua orang hidupnya Saib bina itu ku cinta Hingga aku menghadap Alam Ku tetap memegang saibnya Hingga ku mendapat Angkota Meski salib itu Dihidakan guna Bagiku tetap mulia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Kudaku mendalam makota Pada saat itu tertumpah darahnya Karena Kudaku harus mati Oleh seksaranya yang terlalu mati Tepuk sangat damai gini Saib hingga itu ku cintai Hingga aku mengharap Allah Ku tenang menegang salingnya Hingga ku mendapat makota Pada saat itu ku tinggal setia Biarmu aku dihina Jikalau ku tahan Ada kesetia Makota mulia misura Saib hingga itu ku cinta Hingga aku mengharap Allah Kudaku mendalam makota Kudaku mendalam makota Kudaku mendalam makota Hati kami Penuh ucapan syukur Penuh ucapan terima kasih Untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Karena sampai hari ini Engkau masih mengizinkan kami Untuk menikmati Berkat-berkat rohani Dari Tuhan Terima kasih Karena dalam minggu ini Kami boleh kembali dibawa Merenungkan Kesengsaraanmu bagi kami Terima kasih Karena kasihmu begitu besar Bagi kami Saat ini Tuhan Kami menyerahkan kehidupan kami Kepadamu Walaupun kami berjauhan Satu dengan yang lain Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa Engkau adalah Allah yang Maha Hadir Roh Kudusmu Ada saat ini Bersama dengan seluruh Umat-umat Tuhan Yang sedang melihat Dan mendengarkan video ini Kami percaya Bahwa Tuhan Engkau akan memberkati kami Di sepanjang ibadah Jumat Agung saat ini Kami serahkan ya Bapak Ibadah ini Kedalam tangan Tuhan Kiranya roh kudus akan bekerja Dan akan memberkati kami Ampunilah dosa dan salah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Dengar Ini hanyalah Pekerjaan lain lagi Ini adalah tempat yang mengerikan Bagi seseorang Untuk ditugaskan Ini adalah waktu Yang tepat sepanjang tahun Saat para pengacau-pengacau tersebut Harus dibungkam Para kaum beragama Ah Mereka yang terburuk Jadi apabila anda duduk dengan nyaman Pikirkan apa akibatnya bagi kami Jika kami berkata tidak Tetapi Untuk yang ini Ini berbeda Pertama ada sebuah kerumunan masa Sepanjang minggu ini Ada sesuatu hal Yang lucu sedang terjadi Semua orang dapat merasakannya Dan semuanya ini Hanya karena Yesus Yang kami telah salibkan Meskipun Pada hari minggu yang lalu Anda pasti berpikir bahwa Dialah Tuhan itu sendiri Yang telah datang ke Yerusalem Semua orang tersenyum dan bersuka Mereka bahkan mematahkan Ranting-ranting pohon Dan melambai-lambai Layaknya sebuah panji Tetapi Dengan cepatnya mereka berubah Kami sudah Sejak awal memperhatikannya Setiap kali ada masalah Mereka selalu memanggil kami Suatu waktu Yesus ini pergi ke baik Allah Tempat dimana para Orang Yahudi percaya Beberapa hal lucu tentang Tuhan mereka Dan Yesus berpilaku seperti Bruce Willis Mencoba untuk menghancurkan tempat itu Dengan satu tangan Membalikkan meja Menyebut tempat itu sebagai sarang pencuri Mengusir pemberi penjaman uang Dan juga para pedagang Dan saya berkata kepada teman saya Dia pintar memilih waktunya Ini adalah pasca Festival besar bagi mereka Mereka datang di seluruh dunia Negeri untuk merayakan Sebuah kemerdekaan Kebebasan Mereka mengenang saat Mereka semua adalah Budak di Mesir Dan ada Lagi seorang yang Bernama Musa Yang menipu Firaun Sehingga mereka semua bisa bebas Orang Mesir Pasukan mereka Kereta kuda mereka Dikalahkan Bagi kami orang Romawi Saat ini bukanlah Perayaan favorit tahunan bagi kami Bagi mereka kami adalah Orang-orang asing Orang-orang kafir Demikian mereka memanggil kami Kami penguasa yang menjajah Mereka tidak suka pada kami Setiap perayaan Terbaik tahunan Kecuali Minggu Pasca Hal terakhir yang kami butuhkan Adalah seorang laki-laki Dari desa Yang bertingkah Layaknya Mesias Datang ke kota Dan tidak hanya Menggerakkan orang-orang Untuk melawan kami Orang Romawi Tetapi juga menantang Para pemimpin mereka sendiri Kami mendapati Para pemimpin itu Melakukan apa yang diperintahkan Dan tidak ada penghargaan Bagi gubernur kami Pilatus Jika aku melihatnya Dia bertingkah Layaknya Seorang pengecut Jadi pada dasarnya Hal itu memang harus terjadi Dia ditekan Oleh karena Pemimpinnya sendiri Di satu sisi Dari oleh kami Yang di sisi lain Yang kami lakukan Hanyalah melakukan Apa yang diputuskan Tapi keputusan tersebut Diambil Bukan Oleh kami Apakah anda berharap Pilatus akan memukul Pakku sendiri Kamu bercanda Itu tugas kami Dan lucunya Banyak orang begitu tertarik Pada Yesus Minggu lalu Namun mereka Segera berubah pikiran Begitu mereka menyadari Bahwa Yesus Lebih suka kerajaan Allah Mereka segera Berbalik daripadanya Mereka menjadi tidak sabar Untuk menyingkirkannya Bunuh orang gila itu Mereka berteriak Sungguh menggelikan Digantung di atas Kayu salib Oleh kami Karena kejengkelan Umat milik Kepunyaannya sendiri Tetapi Ada sesuatu Tentang dia Yang menarik perhatian Saya bukan Orang baru Yang baru belajar Bercukur Saya telah melihat Dan melakukan Beberapa hal buruk Saya telah Membunuh banyak pria Beberapa dengan Pedangku Beberapa dengan Tangan kosong Dan beberapa Seperti Yesus ini Saya menggantungkan Mereka di Kayu salib Itu yang saya lakukan Untuk bisa Membayar tagihan Dan mencukupi Kebutuhanku Tapi Yesus ini Menarik Perhatianku Dia mendapatkan Perhatianku Karena saat Persidangannya Ketika kami Membawanya pergi Mengenakan kain ungu Sebagai lelucon Dan berpura-pura Menganggap Dia sebagai raja Kami membungkuk Di depannya Kami tidak bisa Membuatnya geram Dia tidak tersentak Itu seharusnya Menyakitinya Menyakitinya Sama seperti Orang-orang lain Yang pernah tersakiti Tapi dalam hatiku Berkata Rasanya ada sesuatu Yang lain Dia menatap kami Dan tidak ada kemarahan Saya memukul wajahnya Dan meludahi dia Ketika saya memandangnya Yang bisa saya lihat Hanyalah kesedihan Bahkan ketika kami Memangkukannya Ke kayu salib Dia tidak berjuang Dia tidak melawan Dia tidak meludah Atau berteriak Atau marah Tidak seperti orang lain Dia hanya melihat ke atas Seperti dia melihat sesuatu Yang melebihiku Seolah dia bisa melihat sesuatu yang lain Seolah ada sesuatu yang menopangnya Hmm Bahkan di tengah-tengah semua itu Dan ini Cara yang mengerikan untuk mati Lambat Dan sangat menyakitkan Dan dia berkata Bapak Maafkan mereka Mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Dan itulah yang membuat sangat Saya sangat marah Anda tahu Saya tahu Apa yang saya lakukan Saya tahu Tempat saya Dan saya tahu Pekerjaan saya Namun bersamanya Ada sesuatu yang lain Dan hal tersebut Tidak mau hilang dari pikiranku Anda mungkin Menertawakan saya Karena hal ini Tapi saya mengaguminya Saya bisa melihat Mengapa orang mengikutinya Dia memiliki pemikiran yang berharga Dan dia mengetahui Apa yang akan dialaminya Sungguh Dia tidak layak mendapatkannya Ada kebaikan yang aneh Di dalam dirinya Dia Jika anda suka mendengarnya Dia adalah putra Allah Jika Pilatus memiliki akal Dia akan membiarkan Yesus ini pergi Dan membunuh Barnabas Tetapi Kerumunan itu mengejar darahnya Saya rasa Bukan suatu hal yang tidak mungkin Sepertinya Mereka sanggup Merajam Yesus Tetapi Jika anda ingin seorang Untuk disalahkan Itu masalah yang berbeda Lihatlah yang memberi perintah Pilatus Dialah orangnya Inilah kebenarannya Kita lanjutkan Dengan menyanyi Lagu nomor 410 Dekat salib Golgota Ada sumber kudus Yang menyembuhkan jiwa Dekat salib Golgota Ada sumber kudus Yang menyembuhkan jiwa Ya harga Yang dan Yesus Salibu 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 Selalu ku Memuji Hingga dapat Berhentian Di negeri semakin Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya sudah berusaha untuk membebaskannya. Sesungguhnya saya tidak ingin melihatnya terbunuh. Namun, itu adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan demi menjaga situasi tetap damai. Orang banyak itulah yang telah berbalik daripadanya dan tidak ada pilihan lain. Sesungguhnya saya agak menyukai orang ini. Dia memiliki sikap yang tenang. Seperti tahu dari dirinya sendiri. Sangat meyakinkan. Hal tersebut sungguh tidaklah nyaman. Semua bersuara melawannya. Istriku sendiri memberitahukanku untuk tidak terkait apapun dengan orang itu. Dan untuk segera membebaskannya. Namun, segala sesuatu menjadi tidak terkendali. Kerumunan orang menjadi sangat riuh. Semua orang berteriak. Salibkan dia. Salibkan dia. Orang yang mereka panggil sebagai raja mereka. Orang yang mereka panggil sebagai raja mereka. Orang yang sebelumnya mereka ikuti. Dan dengan senang mendengar dia mengajar. Tapi hari ini mereka mengatakan, buang dia. Teriak mereka. Bunuh dia. Dia menjadi ancaman terhadap otoritasmu. Bunuh dia. Bunuh dia. Bahkan para pemimpin agama juga takut kepadanya. Tetapi mereka juga takut akan apa yang dikatakan orang banyak. Jika mereka harus terlibat untuk menangani orang itu. Dengan tangan mereka sendiri yang manis. Sangat mungkin untuk mereka takutkan. Tentu saja dia tidak akan menjadi orang pertama yang pernah mereka rajam. Tapi mereka ingin kita menyelesaikan masalah mereka. Mereka ingin tangan mereka bersih. Saya tidak percaya. Saya mengatakan ini padamu. Sebab saya ingin tangan saya juga bersih. Anda lihat pria ini. Sangat mengganggu saya. Dan saya memberinya begitu banyak peluang untuk menghindar dari ancaman ini. Tapi sepertinya memang dia bertekad untuk mati. Seolah-olah dia ingin paku segera menembus tubuhnya. Setelah beberapa saat. Dia bahkan nyaris tidak berbicara kepada saya. Dia mengabaikan semua pertanyaan saya. Dia justru berbicara tentang kerajaan yang berada di luar kekuasaan Roma. Dia kemudian diam. Seolah-olah menghukum dirinya sendiri dari pembelaannya. Sebab tidak ada kerajaan. Dia tidak memiliki kekuasaan. Para pengikutnya telah meninggalkannya. Dan orang banyak itu seakan-akan haus dengan darah. Pada akhirnya. Akulah yang mencoba untuk menyelamatkannya. Tidaklah kamu mengerti akan hal ini. Aku berkata kepadanya dengan jelas. Tidakkah kamu tahu. Bahwa aku memiliki kekuatan untuk membebaskanmu. Dan kekuatan untuk menghancurkanmu. Dan dia berkata. Kamu tidak akan memiliki kekuatan. Kecuali diberikan kepadamu. Dari atas. Meskipun. Seperti yang saya katakan. Jelas saja. Itu lebih daripada sebuah pembangkangan. Itu adalah semacam kegilaan. Yang paling mengganggu ku tentang dia adalah. Bahwa dia tidak marah. Seolah-olah dia memiliki sesuatu di dalam dirinya. Yang menopangnya. Membuatnya berdiri di hadapanku. Berdiri di Roma. Berdiri di hadapan para pemimpinnya sendiri. Sedemikian rupa dia seolah-olah sedang memeluk salib. Yang kita berikan kepadanya. Yang paling mengganggu ku tentang dia adalah. Dia tidak marah. Seolah-olah dia memiliki sesuatu di dalam dirinya. Yang menopangnya. Yang membuatnya berdiri di hadapanku. Berdiri di Roma. Berdiri di hadapan para pemimpinnya sendiri. Seolah-olah dia sedang memeluk salib. Yang kita berikan kepadanya. Seolah-olah dia tidak hanya melakukannya untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya. Saya ingin sekali membebaskannya. Barabas ini. Yang tiba-tiba sangat ingin diselamatkan orang banyak. Justru itu adalah monster. Seorang pembunuh. Tetapi dia hidup. Dan Yesus ini. Raja orang Yahudi ini. Dia mati. Orang yang sangat berdosa selamat. Seorang pria yang baik. Seorang putra Tuhan. Terbunuh. Apa artinya itu? Jadi saya tidak mau disalahkan untuk masalah ini. Saya berbicara dengan jelas. Saya tidak menemukan kasus yang dapat dijadikan alasan untuk menghukum dia. Dan saya membiarkan orang banyak memutuskan. Saya bahkan meminta baskom berisi air. Sehingga saya mencuci tangan saya tanda bahwa saya tidak bersalah. Dan saya pun berjalan pergi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Keadaan akan menjadi semakin rusuh. Jadi jika Anda ingin mencari kambing hitamnya. Jika Anda ingin seorang berkata. Lihat. Aku. Akulah yang memakukan paku di tangannya. Akulah yang bersalah. Akulah yang telah membunuhnya. Maka jangan menatapku. Tanganku bersih. Lihat aku. Akulah yang memakukan paku ke tangannya. Akulah yang bersalah. Akulah yang membunuhnya. Maaf. Jangan menatapku. Tanganku bersih. Lihatlah para pemimpinnya sendiri. Carilah orang-orang yang menyerahkannya kepada saya. Mereka lah yang memiliki paku di tangan mereka. Bicaralah pada imam besar Kayafas. Atau Hanas. Bukankah mereka yang membenci Yesus. Curigailah mereka. Arahkanlah jarimu kepada mereka. Curigailah kekuasaan mereka. Bukan kekuasaanku. Yesus tidak akan pernah menjatuhkan Roma. Tetapi ia mungkin mengguncang Roma. Dengan sandivara religiusnya yang konyol itu. Tapi saya tidak bersalah dengan darah pria ini. Tidak dapatkah kamu mengerti. Saya tidak bersalah. Sekarang tinggalkanlah aku. Terima kasih. 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 Jadi, apa faktanya? Pertanyaan yang sangat bagus Setiap orang mengatakan hal yang berbeda Ya, mereka berbicara tentang keprihatinan Peringatan dan kekhawatiran Namun beberapa dari kita cenderung melihat sesuatu Yang lebih dari kenyataan dan perasaan Untuk memberikan gambaran yang lebih besar Jadi, Yesus demikian ia dikenal Juga disebut sebagai Raja Orang Yahudi Beberapa orang bodoh dengan mudahnya Telah tertipu oleh mujizat dan pesonanya Dengan kata lain Dia memang memiliki persona dengan fakta-faktanya Dan kata-katanya Tetapi kitab suci Firman Allah itulah yang mengutuknya Pengkotbah dari Nasaret Mesias dari Galilea Ia berdiri di atas dirinya sendiri Siapakah Nabi yang pernah menunjukkan dirinya Nabi? Taukah Anda? Tidak ada Tidak ada Nabi yang pernah menunjuk dirinya sebagai Nabi Mereka ditunjuk oleh Tuhan Bahkan pengacau itu Si Yohanes Yang bangga dengan cara-caranya yang liar Untuk mendapatkan pengikut Dan mendapatkan penilaian yang bagus Dia bahkan memamerkan kehebatan dirinya Namun Sayalah yang berdiri Di tengah pengadilan Di mana keputusan harus diambil Itu tanggung jawab saya Dan saya melakukannya sendiri Saya harus menyelamatkan kita semua Apa untungnya orang Nasaret ini untuk berusaha menghancurkan keberadaan kita? Apakah Anda pikir mudah untuk bertahan hidup Ketika para pengawal Romawi mengendalikan setiap gerakan kita? Mereka tidak mempedulikan kita Mereka tidak peduli tentang perdamaian Dan tentunya mereka tidak peduli kepada Tuhan Tapi mereka sangat mengerti tentang ketertiban Juru selamat Anda telah bertindak terlalu jauh Dia masuk ke wilayah kita Di mana kita dapat mengendalikannya dan menahannya Karena memang dia memiliki sesuatu yang istimewa Tetapi seperti ngengat yang berputar terlalu dekat dengan pelita Dia akan terbakar Dan jika Anda benar-benar menjunjung keadilan Maka pertimbangkan hal ini Bahwa kematiannya telah mempertahankan keteraturan yang terjadi Dan membuat kita dapat terus melangkah Itulah yang perlu kita lakukan Kita diberikan kemampuan untuk bertahan hidup beradaptasi Penahanannya atas perintah kami memang harus terjadi Biarkan firman Tuhan menghukumnya Masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai Mencemoh hari sabat Mengganggu bisnis baik Allah yang sah Memanggung Tuhan dengan sebutan Bapak Namun Lebih dari semuanya Inilah fakta yang mengungkapkan memotifnya Dia menunjuk dirinya sendiri Dia memiliki keberanian untuk berdiri di hadapanku Imam agung baik Allah Orang yang berperan untuk menghadap hadirat Allah atas nama rakyat Dan mengucapkan namanya saja aku tidak layak Tidak ada satupun di antara kita Namun di hadapanku dia berani berkata Aku Seolah-olah berada di hadirat Allah Dan saya membencinya Karena menyerang dasar iman kita Iman kami Kelangsungan hidup kami terancam Lebih baik dia mati Jangan berbicara kepada saya tentang keadilan dan kesalahan Ketika keberadaan kita dipertaruhkan Dan jangan meminta maaf Apakah saudara benar-benar percaya Bahwa orang-orang Romawi akan membuatnya menderita lebih lama lagi? Tentu saja tidak Kami hanya mengikuti arusnya Terasa sangat nyaman bagi kita Untuk segera menyelesaikannya Dan kami berhasil Sejarah tidak akan mengingatnya Tetapi kita akan terus maju Anda ingin seorang yang disalahkan? Itu hal yang wajar Bahkan masuk akal Bahkan rasanya saya telah menunjukkan bahwa Saya adalah orang yang menggunakan akal Saya melihat segala hal dalam konteksnya Saya melakukan apa yang benar Untuk kelangsungan hidup orang banyak Saya melihat secara luas Memang masuk di akal Bila Yesus mati Lebih baik satu orang mati daripada seluruh orang binasa Tidak ada pilihan lagi Tidak ada pilihan lagi Dia harus pergi Namun tiba waktunya bagi dia untuk pergi Para pengikutnya sendiri Berkonspirasi menentangnya Ini adalah faktanya Semuanya menjadi kacau Perpecahan mulai terlihat Banyak orang bodoh yang mengikutinya Sekalipun mereka harus menerima hujatan Dan satu sinar terang bercahaya di antara mereka Untuk dapat melihat segala sesuatu yang tidak baik Dan merubahnya menjadi baik Jika saudara ingin seseorang disalahkan Atas kematian Yesus Maka berbicaralah dengan Judas Dan tolong jangan menganggapnya seperti wartawan gosip Dan memanggilnya pengkhianat Mengapa? Jika saudara peduli Tentang segala sesuatu Bagi kelangsungan hidup banyak orang Anda akan menganggapnya Sebagai penyelamat Anda Segala sesuatunya tidak seperti yang mereka lihat Kami memiliki begitu banyak harapan Kami sungguh berpikir bahwa Yesus akan menjadi seseorang Yang bisa membebaskan umat kami dari Roma Menolong kami untuk melihat kembali Bahwa kami adalah umat pilihan Allah Bahwa kami bisa kembali menjadi bangsa yang hebat Awalnya semuanya baik-baik saja Aku sungguh percaya bahwa Yesus akan menjadi mesias yang diutus Allah Dia berbicara dengan otoritas Dia mengetahui si Alkitab Dia adalah orang pertama yang pernah aku temui yang lapar Akan kerajaan Allah seperti aku Tidak seperti pemimpin-pemimpin agama lainnya Para birokrat yang tidak berpendirian Yesus berbeda Dan tampaknya dia akan berurusan dengan mereka semua Namun keadaan berubah Dia berbicara lebih dari seorang yang diurapi Sepertinya dia ada Allah itu sendiri Yang membawa tujuan khusus dari Allah Dalam beberapa cara, aku mempercayai hal itu Tetapi bukan dengan cara seperti ini Dia berbicara penuh teka-teki tentang benih yang mati di tanah Dan kemudian tentang kematiannya sendiri Dia berkata, jika terjadi seperti ini terus Dia akan menderita dan mati Aku berpandangan lain Mati, menderita, sudah cukup penderitaan di dunia Kami butuh tindakan Kami perlu seseorang untuk mengihami orang-orang Memimpin mereka Kami tidak butuh seseorang mati untuk mereka Bagaimanapun baiknya dia Yesus berpendirian teguh Dia berbicara tentang penderitaan Mati, mengasihi Bagaimana hal itu membawa damai? Aku berkata kepada dia Ini seperti sebuah kelemahan Dan mereka akan memanfaatkannya Dia hanya tertawa Sungguh, dia tertawa Aku ingin engkau lemah lembut Bukan lembek Katanya kepadaku Aku tidak mengerti Setiap hari ketika kami berjalan menuju Yerusalem Aku merasa semakin menjauh dari dia Aku tidak tahu kemana dia pergi Hingga akhirnya Tadi malam sesuatunya menjadi jelas Kami menyiapkan segala sesuatu Untuk pasca Namun sebelum kami duduk untuk makan Dia mengambil sebuah Handuk dan baskom Dan mencuci kaki kami Perbuatan rendah Petrus begitu malu Namun paling tidak Dia berani menjadi Judas Mari kita menyanyikan lagu nomor 416 Waktu Kupandang Golgotha Waktu Kupandang Golgotha Di tempat Tuhan Di tempat Tuhan Di sanikan Segala keindahan dunia Semua aku hilaukan Semua aku hilaukan Alhamdulillah 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 Yang kuku puji Melainkan hanya Melainkan hanya Sadib Tuhan Oleh darahnya Yang suci Ku mendapat keselamatan Ku mendapat keselamatan Terima kasih Yang memancarkan Cita kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Untuk bela cinta Tuhan, kuburikan hidup padanya. Sudah sepanjang hari aku menunggu. Matahari perlahan melintasi langit. Dan aku masih menunggu. Aku berdiri di belakang. Bayang-bayang kerumunan orang banyak. Mereka berseru-seru. Aku melihat kebencian di mata mereka. Aku melihat itu terjadi. Melihat mereka menelentangkan dia di kayu. Melihat mereka menghujamkan paku ketubuhnya. Melihat mereka mengangkatnya ke atas. Saat itu ku dengar teriakan di telingaku. Orang-orang mengolok-olok. Orang-orang mentertawakan. Semua orang merasa senang. Kematian itu datangnya perlahan. Dan sementara aku berdiri di sana. Meyakinkan apa yang kulihat. Semua orang pergi menjauh. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada kembang api. Hanya matahari yang mengitari langit. Panas yang menyesakan. Hidupnya perlahan-lahan berakhir. Itu terjadi padanya. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku hanya melihat. Dan menunggu. Itulah hal terakhir yang aku bisa berikan kepadanya. Yang telah memberikan banyak kepadaku. Dia memulihkan martabatku. Dia melihat aku seperti adanya aku. Dia menyembuhkan aku. Bukan dengan kekuatan. Tetapi oleh kasih. Dia membuatku menjadi manusia lagi. Dia melihat apa yang aku bisa. Dia mengangkatku. Dan sekarang. Disanalah dia. Diangkat. Seperti yang pernah dia katakan. Namun tidak seorang pun tertarik padanya. Hanya sebagian dari kami yang tinggal. Melihat. Dan menunggu. Ketika mereka menusukan paku. Dia melihat para prajurit. Dan mengampuni mereka. Dia tidak berbantah-bantahan dengan Pilatus. Kayafas. Atau salah satu. Dari mereka. Sepertinya dia tidak ingin menyalahkan mereka. Dia membiarkan Judas melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia bahkan menyelamatkan Petrus sekali lagi. Mendahannya untuk tidak mengayunkan pedangnya. Seolah-olah dia bisa menghadapi kekaisaran Romawi dengan hanya satu tangan. Itulah yang Yesus lakukan. Dia mengangkat kita semua. Aku melihatnya dalam kematiannya. Aku merasa ngeri. Begitu lelah. Dia tetap mengasihi. Tidak terhentikan. Itulah kekuatan dari semuanya. Bahkan dalam beberapa jam terakhir ini. Dia tidak pernah berhenti mengasihi. Bahkan ketika kasih menjadi sesuatu yang sulit. Bahkan ketika kebenaran harus disampaikan. Bahkan ketika dia tidak memiliki pilihan. Dia tetap mengasihi. Itulah sebabnya semua orang pergi. Kasihnya terlalu besar. Sempurna. Begitu menggetarkan. Menghardik bayangan menjadi lebih panjang. Dan lebih dalam dari matahari itu sendiri. Cahayanya seterang itu. Aku hanya perlu terus melihatnya. Sampai kebencian kita. Ketamakan kita. Kedengkian kita. Menghentikannya. Di saat akhir. Hanya ada lirih doa dari mulutnya. Berseru kepada Allah yang meninggalkannya. Semua orang akan mencari siapa yang bisa disalahkan. Atas kesiasiaan ini. Penyerangan atas kasih ini. Pembunuhan atas seorang pria yang menunjukkan kepadaku Tuhan dengan cara yang tidak pernah aku tahu bagaimana mengenal Tuhan sebelumnya. Semua orang akan berbaris di belakang pelatus untuk membasuh tangan mereka. Tetapi aku tahu siapa yang harus disalahkan. Aku tahu. Aku terbebas olehnya. Kalian lihat. Itulah aku. Aku melihat mereka menaruh salib itu di bahunya. Aku melihat mereka memakukkan paku di tangannya. Seperti aku sendiri yang melakukannya. Paku-paku itu ada di tanganku. Dan aku memakukannya dengan palu. Itulah kebodohanku, kesombonganku, kedengkianku yang membawa dia di sana. Setiap kesalahan seperti sebuah paku yang dipalukan di tempatnya. Bukan hanya aku, kita semua. Tetapi aku hanya mau bertanggung jawab atas bagianku saja. Itulah sebabnya aku melihat. Itulah sebabnya mengapa aku masih menunggu. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan kasih seperti kasihnya. Jadi, kita menghancurkannya. Namun, ketika kita melihat dia di atas kayu salib. Aku yang kedapatan berdosa pada saat yang bersamaan. Aku dibebaskan. Mereka menurunkan dia. Salib itu kosong. Namun kasihnya tetap. Hingga tiba pada akhirnya. Sampai mati. Bahkan ketika semua orang menolaknya. Dan dia bergumul atas hidupnya. Kasih itu tetap ada. Dia menderita. Demi dosa-dosaku. Dan untuk alasan itulah, oleh kasihnya, aku bebas untuk mengasihi lagi. Jadi, aku menunggu. Mencoba untuk terus mengasihi. Seharusnya, aku yang ada di salib itu. Namun, itu tidak perlu. Dia telah melakukannya untuk aku. Dia telah menanggung semua dosa. Semua paku itu, dia menanggungnya dan mengubah mereka. Aku telah melihatnya dalam kematiannya. Aku merata untuk kebodohan dan kebebalan kita. Sekaligus, untuk sukacita bahwa kasih yang sedemikian itu telah melawat hati kita. Kini, mereka mengemburkannya. Matahari segera terbenam dan hari berlalu. Hari menjadi lebih dingin dan sedikit dilap. Besok, hari sabat. Namun, aku belum siap selesai. Aku akan menunggu. Dan ketika sabat berlalu, memberikan penghormatanku, terima kasihku. Aku akan meminyaki tubuhnya untuk kematiannya. Jadi, jangan menunjuk-nunjuk lagi. Tunggulah dengan aku. Bayangkan, paku-paku itu di tangan kalian. Terimalah anugerah kasih yang menakjubkan itu. Yang tercurah melalui kematiannya. Ternyata, tercabing untukmu. Saya mengundang Anda sekalian dalam beberapa saat untuk berfokus kepada salib itu. Siapakah yang memaku Yesus di sana? Kepala Pasukan Romawi, Pilatus, Caiaphas, Judas, Mary Magdalena mengerti. Adalah karena dosa-dosaku, dia dipaku di sana. Isaiah 53 mengatakan hal ini kepada kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Hari ini, kita kembali diundang untuk datang ke salib itu. Di salib itu, kita dapat meletakkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan menerima pengampunannya, penyuciannya, dan pemulihannya. Karena darah Kristus Yesus. Ketika saudara akan mendengarkan beberapa musik. Ambilah waktu untuk kembali merenungkan betapa pentingnya salib itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton!